Intro Kasus tewasnya Brigadir Novi Ransyah, Huta Barat alias Brigadir J yang dimana di rumah dinas mantan Kadir Propampolri yaitu Irijen Verdi Sambo masih terus berlanjut hingga kini setelah ditetapkan sebagai tersangka Verdi Sambo mengakui menjadi dalang utama pembunuhan berencana terhadap Brigadir J Verdi Sambo menerangkan bahwasannya dirinya memanggil berada E dan Brip KRL untuk menghabisi nyawa Brigadir J setelah mendapat laporan dari sang istri Putri Candrawati menurut Verdi Sambo Putri Candrawati mengaku mendapatkan perlakuan yang melukai harkat martabat keluarga di Magelang dari Brigadir J sebelum melangsungkan aksi pembunuhan kepada Brigadir J Verdi Sambo dan Putri Candrawati diketahui sempat berkomunikasi di rumah pribadinya akan tetapi ungkapan ini disangka oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak Kamarudin Simanjuntak pun meminta agar Verdi Sambo itu berhenti berbohong di tengah huru-hara kasus ini keluarga informasi yang mengungkapkan bahwasannya Putri Candrawati mulai mau menceritakan dan mengaku menyaksikan penyiksaan Brigadir J di depan mata informasi itu menjadi viral setelah kanal YouTube 212 TV mengunggah video berjudul yang kita tunggu-tunggu Ibu Putri mulai mau bercerita tentang kejadian yang sebenarnya pada Kamis 11 Agustus tahun 2022 lalu pada thumbnail video terlihat potret Putri Candrawati dengan ditemani anak dan kuasa hukumnya Arman Hanis Semua pasti menangis Ibu Putri mulai bercerita melihat penyiksaan Brigadir J di depan mata Bunyi narasi pada thumbnail video dikutip dari kanal YouTube 212 TV pada hari Sabtu Tetapi setelah ditelusuri lewat blog seputar tangsel.com kabar yang menyebut Putri Candrawati mulai mau bercerita dan mengaku menyaksikan penyiksaan Brigadir J di depan mata adalah tidak benar adanya atau hoax Nyatanya istri Ferdi Sambu itu kembali membatalkan pemeriksaan yang sudah dijadwalkan oleh Komnas HAM pada Jumat 12 Agustus tahun 2022 kemarin Berdasarkan psikolog pendamping Putri Ia menunturkan bahwa kondisi psikologis istri Ferdi Sambu itu masih belum stabil menyebabkan beliau belum siap untuk dimintai keterangan Dikarenakan hal ini Komnas HAM akan memberikan asesmen dan membantu untuk pemulihan kondisi psikologi Putri Selain itu Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengungkapkan bahwa istri Ferdi Sambu yakni Putri kurang kooperatif saat menjalani proses asesmen Padahal ketika itu Kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo Kondisi psikologi Putri sudah berlangsung membaik Mungkin sampai sini saja yang bisa tim gudang selet informasikan Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan jangan lupa tunggu video terupdate dari kami selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya